Oke, Ariska, Ariska bisa rekam ya? Udah bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah kita. Jadi hari ini kita akan belajar materi yang sudah saya pasang di learning. Saya sharekan dulu ya screen saya. Materi pertemuan 4 ya. Kita akan belajar tentang operator aritematika yang digunakan di dalam pemrograman. Dan bagaimana kalau kita membuat program dari rumus-rumus yang sudah diketahui misalnya ya. Materinya bisa kamu klik ini kalau kamu mau nyoba langsung ya. Jadi jalankan MATLAB-nya seperti biasa. MATLAB-nya seperti ini. Kalau jalan seperti ini, klik ini sign note ya. Sign note untuk nge-klik nanti untuk menulis program-nya ya. Jalankan sign note-nya. Nah, terus tutorial-nya. Kita pakai web tutorial ya. Kalau kamu klik yang materi web tutorial ini, nanti akan masuk ke alamat web ini. Kita type sih. Jadi ada beberapa tipe data ya. Yang bisa kita pilih, kita gunakan kalau kita menulis program ya. Nah, tipe data ini penting ya. Karena untuk membuat sebuah variable atau menyimpan data di komputer, itu harus menyebutkan tipe datanya ya. Karena kalau komputer akan digunakan untuk menentukan kebutuhan alokasi memori. Jadi misalnya kita punya variable n. Kalau dia kita isi dengan angka integer, berarti dia tipenya integer. Nah, seperti ini enaknya kita pakai MATLAB ya. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu gitu ya. Beda dengan bahasa pemerikaman yang lain ya. Kalau kita pakai bahasa C atau bahasa Java atau bahasa yang lain itu, kita harus menyebutkan ya. Kalau kita membuat perintah, ini langsung kita coba aja ya. Jadi misalnya, kamu ikuti juga nih yang pakai laptop, langsung buka tutorial web-nya itu. Ikuti. Misalnya saya membuat variable namanya n ya. Kalau n ini saya isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Berarti ini angka bulat ya. Berarti n ini bertipe integer gitu ya. Bulat ya. Kalau membuat, kita juga bisa mengubah data yang tipenya integer menjadi pecahan disimal misalnya gitu ya. Kalau dia tipenya numerik ya. Misalnya saya bikin variable m. Kalau m itu saya isi dengan 2, 3, 4, 5, gitu ya. Maka ini tipenya pecahan ya. Atau disimal ya. Kita bisa mengubah data yang tipenya integer menjadi pecahan. Caranya misalnya tadi n ya. n-nya itu kan integer ya. Kalau mau kita ubah, saya ketikkan perintah seperti ini misalnya ya. Saya bikin variable d. D-nya saya isi dengan perintahnya ini ya. Keyword-nya double. Double n. Artinya kita akan mengubah variable n itu yang tadinya ini integer ya. Ini integer. Menjadi Menjadi tipe data Disimal pecahan ya. Jadi gini. Jadi ini beda nih. Misalnya ini penampakannya sama ya. Tapi ini dua variable yang berbeda. Antara D dengan N ini ya. Misalnya disinya. Kalau ini itu disimal. Kalau ini pecahan. Atau supaya jelas, cepat. Kalau saya Ini variable m nih ya. M-nya kan 23,45 ya. Jadi kalau saya cetak m. Nah kan isinya itu ya. Tapi kalau saya Sekarang D-nya saya ganti dengan isi dari Double M gitu ya. Maka hasilnya adalah 23 Double M M M-nya kok tetap ya. Ntar lho. Oh. Atau ntar tuh. Bikinnya tuh gini lho. Coba-coba ya. M komanya tuh pakai koma titik atau koma? 23 Koma Sama 5 Oh bukan ya. Aduh. Dia komanya harusnya hilang. Saya nutup ini dulu. Biar nggak. Ini. Biar nggak menganggu ya. Terus. Apa tadi? D-nya ini Double Double M Double M Harusnya dia ini ya. Sekarang coba kalau saya ketikan. D-nya sama dengan Double Oh. Tadi karena D-nya sudah kita isiin terjadi. Saya bikin parabel lain ya. A, B, C, D, E misalnya. Parabel E isinya Double M Nah coba ya. Nah isinya bulat ya. Ini isinya jadi bulat ya. Ternyata 23 Koma 45 Menjadi bulat. 23 saja gitu ya. Nah jadi itu Perintah Double ya. Ada lagi Perintah U, I, N U, I, N U, I, N T ini berarti kebalikannya ya. Kalau kita punya bilangan Desimal Lalu Kalau kita pengen Ntar ya saya kecilkan dulu ini Biar Biar nggak tegang Boleh Liklan ini Web ini sejak Sejak saya pakai untuk kuliah Nah banyak muncul iklan ya. Nah ini ya. Jadi Kalau perintah U, I, N U, N Misalnya kita bikin variable Sebenarnya nama variable aja. Ini bebas ya sebenarnya. Nama variable ini. Ini dari U, I, N U, I, N 32 Dalam gurung buka Misalnya ada angka Disimanya ya 78 9 Koma 50 Hukumannya itu pakai tidak ya. Oke kalau kita enter Nah munculnya Ini ya. Oh ini untuk bikin Apa Oh kalau double itu bikin Ngubah menjadi itu ya Menjadi pecahan ya. Kalau mau ngubah menjadi Apa Bilangan bulat Integer Perintahnya ini U, I, N 32 Gitu ya. Oke Itu Terus Ada lagi Kalau kita Misalnya Bilangannya Kayak ini Bikin variabelnya R, N R, N Kamu coba-coba ya. Kalau ada error Dicapture Errornya ya. Dicadipahasan Kenapa ini error ya. Cari solusinya ya. Kalau bisa mencari Solusinya sendiri Tinggal diceritakan Di forum misalnya. Katanya buka sih. Nah misalnya ini Ini berarti Bilangan R, N Ini bilangan apa nih? Bilangan Integer Apa Desimal? Desimal. Ya Karena ada komanya Berarti Desimal ya. Kalau ini Mau kita bulatkan Kita ubah menjadi bulat ya. Kita masukkan Ke variabel C Misalnya Berarti kita masukkan Integer 32 Ini boleh. Jadi U, In Dengan In ini Sama nih ya. Fungsinya sama. Ngubah Tipe bilangan numerik Desimal Menjadi pecahan ya. Oke Itu Cara menentukan Tipe bilangan ya. Tipe bilangan yang lain Tipe data yang lain Ada character Char berarti ya. Ada string ya. Kalau string ini. Kalau string Misalnya String itu gini. String itu artinya tag ya. Saya bikin variabel namanya string. Saya isi dengan tulisan UBD. Nah gitu ya. Taruh Oh gak boleh. String itu gak boleh Ditaruh diantara Tanda petik ya. Petik satu Atau petik double Boleh. Sama saja nih. Kita coba Kalau petik double ya. Ini dipakai Untuk menandai Bahwa Variabel yang Kita buat Itu tipenya Text. Jadi misalnya Mau membuat Inputan Untuk Proses Yang dia butuhkan Data Text Nah kamu bisa Mendefinisikan Parapelnya Kayak gitu ya. Terus Apa lagi? Nah coba Yang tutorial satunya ya. Yang satunya lagi Apa nih? Tutorial Satunya lagi Arithmetic Operator Oh untuk Metric nih Untuk Metric Nah Metric nanti kita Berdalam lagi Di sesi yang lain Boleh. Nah Jadi kita bisa Mengoperasikan Beberapa Operator Metric Nanti aja lah Di Tema yang lain Sekarang kita Coba yang Ada di E-learning Yang sudah Saya buat itu Untuk tugas Praktikumnya Jadi tugas Praktikum hari ini Kamu mencoba Menjalankan Program ini Coba kamu tulis Program yang pendek Ini Program Menghitung Gaya Newton Nah Lihat nih Saya kasih contohnya Di bidang teknik Kalau saya Ngajar dalam komputer Enggak Contohnya gini ya Ini saya Sudah milihkan Jadi ngetiknya Pakai Sainutnya Kamu ketik Sainutnya ini Kamu ngedit Ngedit yang program Sebelumnya Boleh ya Terus disimpan Nanti Simpan dengan Nama yang berbeda Sekarang Kita programnya Misalnya Kasih namanya Program Menghitung Gaya Newton Misalnya Gaya Contohnya Contoh Z Program Menghitung Gaya Newton Nah Ini orang teknik kan Kerjaannya gini ya Nggak Ngetung Sebenarnya orang teknik itu Eh padahal ya Belajarnya fisikal Fisikal ini Ilmu yang hebat itu Ada istilah Kalau The king of science Rajanya ilmu itu Ada yang tahu Apakah Apa The king of science Rajanya ilmu pengetahuan Fisikal Nah The king of science itu Is fisik ya Nah itu kata Kata orang Kalau the queen of science Ratunya ilmu Apa jawab The queen of science Itu is math Matematik Matematik itu Ratunya ilmu Itu ya Jadi kita tulis ini Mau dikasih keterangan Boleh Jadi kalau double slash Itu artinya kita Ngasih keterangan Program ya Jadi Keterangan Keterangan Perintah apa Yang sedang Kita buat ini Maksudnya Keterangan itu Gunanya Kalau program kita itu Nanti mau dibaca Orang lain Orang lain tahu Jadi maksudnya Perintah apa Kita tahu ya Bahwa gaya Newton itu Rumusnya F sama dengan Masa Dikali dengan Percepatan Nah gitu ya Ini rumus-rumus Aslinya ya Kalau mau menghapus layar Pakai perintah ini CLC nih CLC ini gunanya Artinya dari Clear Screen ya Gunanya untuk Membersihkan layar Jadi waktu dijalankan Nanti layar bersih Baru Perintahnya jalan ya Jadi coba Perhatikan ya Programnya Perintahnya kan Rumusnya kan F sama dengan M kali A Berarti ada Berapa variable ini Kita butuh berapa variable Dua variable Dua variable Benar Tiga Oke Dua untuk input Yang satunya Untuk output ya Untuk nyimpan hasil Hitungannya kan Ada tiga ya Tiga variable Yaitu F Ya F Masa F M dan A F itu gayanya M itu masanya A itu Percepatan ya Percepatan bendanya Atau kalau dipakai Untuk hitung Energi potensial Berarti gravitasi Bumi ya Percepatan gravitasi Bumi ya Nah karena ada Tiga variable Maka kita Di prosesnya Di programnya Kita mengolah Tiga variable Dua variable Untuk input Variable inputnya Apa nih tadi Halo M sama A M dan A M dan A Karena di input Maka kita gunakan Perintah input Kalau di Matlab Jadi ketika Ketikan M Sambil input Nah ini karena M saya pakai untuk Menyimpan data Masa Jadi misalnya Kasih keterangan Inputan Masa Benda Nah jadi ini Text Yang nanti akan Menjadi program ya Maksudnya Supaya programnya itu jelas Kalau dijelani orang itu Ini programnya Sedang minta apa Input Yang kedua Berarti input Ketikan Percepatan Benda Atau misalnya Gravitasi Boleh Nah ini Kita kasih titik dua Maksudnya Karena setelah ini Ada kursor nanti kan Nah Masih jarak Nah sudah rapi Dirapikan boleh Nah baru Diproses ya Setelah di input Baru diproses Saya bikin Variable F Isinya adalah Masa Kali Percepatan Nah kalau sudah Baru ditampilkan hasilnya Nampilkan Isi variable Pakai perintah display Jadi display At Koma Kasih keterangan Keterangannya adalah Ya ya Benda Adalah Nah misalnya gitu ya Ini hanya contoh program Ini ya Pendek-pendek aja Simple dulu Kalau ini bisa berhasil Kamu sudah bagus Gak ngerti lah Prinsip dasarnya Pemrograman Oke kalau sudah Ini bisa dijalankan Nah tapi ini Saya mau nyimpen Ke nama file yang Berbeda ya Biar Biar gak nimpo File saya yang sebelumnya Tadi Saya pilih Save us Nah save us Ini kalau mau Disimpen dengan Nama file yang Berbeda ya Sehingga Nanti file nya Gak menimpa Yang tadi Yang saya edit tadi Jadi Kita punya Flexi program Yang pernah kita buat gitu ya Nah arahkan Di satu folder ya Kamu bikin folder Untuk naruh program-programnya itu Kasih nama Misalnya ini Latihan 4 Latihan 4 Nah genap Ganjil sekarang ya Sekarang semester ganjil ya 2020 Nah Oke sudah saya simpan Sekarang untuk jalankan Saya running Nah dia jalan disini ya Nah dia Karena ada perintah CLC tadi Maka waktu running Layarnya bersih ya Pindunya bersih ya Tapi Posisi CLC nya Rupanya kurang tepat Harusnya disini CLC nya Sorry nih CLC nya Harusnya Kayaknya yang bagus disini Bindah ya Nanti Untuk running yang kedua Biar dia Taruh di atas sendiri Harusnya ya Di atasnya Keterangan program ini Biar keterangan program ini Nggak hilang Ini keterangan programnya Juga dihapus Waktu Sorry Ini jangan ada baris kosong Simple Nah oke Nah ini Kalau kita jalankan juga Boleh nih Ini bukan masa benar Nah ini berarti kita Ngetikkan angka ya Angka Ini komputernya program Kemudian nunggu kamu ngetikkan angka Untuk dimasukkan di variable M 10 misalnya ya Ketikkan aja seberang angka Untuk contoh ya Itu percepatan Benanya berapa Gravitasinya Misalnya 9,8 Misalnya ya Nah diantar Nah keluar Benda Kayak bendanya adalah 98 Misalnya gitu ya Nah apalah Satuannya Newton misalnya ya Kalau mau ngasih keterangan Ini ya boleh ya Ini dalam Newton Kalau orang teknik Satuan penting ya Beda satuan itu Beda pengertian ya Kalau gaya itu Apa misalnya Kilogram Kilogram Terus percepatan Gravitasi itu apa Atau enggak Meter Per detik kuadrat ya Meter Second Per detik kuadrat Ya Mereka ikan Pangkat dua Nah itulah Saya enggak bisa Nulis pangkat Di sini ya Karena ini berbasis grafis Nggak bisa Bikin pangkat ya Nah gitu ya Ada yang nyoba Berhasil Siapa yang berhasil duluan Mau presentasi boleh Save and execute Nah sudah Ini lah nih Ini janginya gini ya 10 Masanya Percepatannya 9,8 Misalnya Nah sudah Itu kecepatannya Oh ini dibulatkan ya Nah ada cara juga Untuk memformat ini Karena dibulatkan Oh saya sebenarnya Pakai komanya Pakai titik Hasilnya dianggap Ini nih Dianggap Integer ini Nah Komanya Salah ini Jadi komanya Pakai titik Bukan pakai Itu ya Ada yang bisa Mau presentasi Boleh Siapa yang mau presentasi Pakai laptop itu Nunjukkan bisa Saya catat nanti Namanya Yang presentasi Sudah pak Siapa namanya Emperi Emperi Ntar Saya cari lo Kamu bikin namanya Sesuai absen kamu Loh ya Peri Mana Peri Peri Emperi Oke Saya bikin kamu host Biar bisa Oke Coba Sharekan Peri Layar kamu Disharekan Biar temen yang Lihat Oke Kalau di Running Hasilnya Di execute Cari 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 window Ini Window Window Comment line Itu Window Console Namanya Pilih window Itu Window Console Itu Dia ada Di Sebelah Nya Window Console Console Oh bukan Di split Window Tadi Window Split Console Atau di Taskbar Kamu Kalau kamu Dekati Di taskbar Kamu Yang di program Styleab Nanti ada Dua Window Munculkan Window Console Window Console Ada Bukan Alt Alt Tab Alt Tab Alt Tab Window Console Window Console Tu Mana Maju Ada Ada? Keluar? Bisa enggak? Kamu cari di taskbar window kamu di taskbar menu di bawah itu terus kamu deketi icon saya live-nya nanti kan ada dua window kamu klik aja di taskbar window yang di bawahnya kamu cari icon-nya iLab Bisa? Sudah jalan ini Tinggal kamu ngeluarkan konsulnya Konsul Konsul Lindo Nah ada ya di formal Sehat dulu Sudah apa Sudah bentar aja Ini message aja dulu Dari taskbar kamu mana? Tahu kan taskbar yang di Monosan window itu Yang kumpulan program yang sedang jalan itu Login 10 menit yang lalu Oh maka dikit Bisa gak? Ini program ini Jadah Assalamualaikum Yang nanya Satu-satu gak bisa ya? Satu-satu gak bisa ya? Oke coba kamu matikan Kebalikan ke saya Untuk pindah-pindah dari Oke Dibalikan saya ke hostnya Matikan dulu itunya Share screennya Oke Balikan ke saya Kemudian saya share screen lagi Ini cara pindah Dari konsul ke Signode ya Kamu dekatkan ini aja Mas kamu Nah ini kan Ini lah Pakai window SP juga sama Keluar kan Ini ya Kalau kamu mau ke Apa? Ke konsulnya Klik ini Ini konsul Nah Kalau mau balik ke signode-nya Klik ini lagi Klik sekali Terus pilih Nah ini konsulnya Ini apa? Signode-nya ya Ini signode-nya Ini konsulnya gitu Ini program tadi Mungkin sudah jalan ya Oke Ada lagi Selain Ferry yang mau presentasi? Kalau tidak ada Sekarang Coba Kamu cari di google Rumus untuk menghitung Apalah Biasanya Rumus untuk menghitung Kecepatan benda Jika diketahui Jarak dan Waktu tempuhnya Tahu gak kamu hurufnya? Rumus kecepatan benda Jika diketahui Jarak benda Jarak bergeraknya Bergerak dari A ke B Berarti jarak A ke B-nya Dan diketahui Waktu tempuhnya Siapa yang bisa Siapa yang bisa Yang seringannya Satu sih Tugasnya ya Sekarang ya Ini tugas Tugas pertama kan mencoba program ini ya Tugas keduanya adalah Buatlah Program Untuk Menghitung Kecepatan benda Jarak Dan Waktu Waktu tempuhnya Ya kami bikin rumus ya Misalnya Kecepatannya V Jaraknya X Terus waktunya T Misalnya ya Apa rumusnya? Ini karena pengen teknik ya Tahu harusnya Ya mudah loh Cari di Google Mudah Banyak Ngajar Terus tulis programnya Kalau sudah presentasi Siapa yang duluan Tadi yang presentasi pertama Ferry Presenter Hari ini Nah gue catat nih Satu Ferry Ferry TES berapa kamu Ferry? M Ferry TES berapa? TES Satu SPT pak Satu SPT Oke Kelas jangka nih Ayo jangka lah Saya catat nih kamu Oke Yang berikutnya Yang mau presentasi Tunjukkan Program tadi ya Rumus menghitung Kecepatan Benda bergerak Jika diketahui Jarak tempuhnya Dan waktu tempuhnya Kalau gak tahu rumusnya Cari di Google Ada yang tahu? Apa rumus kecepatan? Kecepatan sama dengan PS per T pak Apa? PS per T Bener gak pak? Apa itu? S nya itu apa? T nya itu apa? Kecepatan sama dengan Jarak tempuh Jarak tempuh benar Dibagi dengan Waktu tempuhnya Tinggal nanti Diwakilkan dengan variable Jarak tempuhnya berapa Waktu tempuhnya Berapa T misalnya Boleh Begitu ya Oke silahkan Yang sudah Jadi ini Mudah nih Dari program tadi Harusnya Sudah terinspirasi kamu ya Dari program contoh Yang ada di Elaning itu Kamu sudah Bisa bikin rumusnya Langsung bikin programnya ya Boleh presentasi Saya pak Siapa namanya? Hafiz Muhammad Al-Hafiz 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 Sama notusannya Al-Hafiz Oke Al-Hafiz ya Ini saya kasih kamu Host Supaya bisa presentasi Langsung di-share layarnya Sekarang harus bisa lah ya Munculkan send out nya Sama Apa Konsulnya ya Supaya keliatan Nah gini ya Program sama hasilnya Oke Jadi rumusnya adalah Kalau A nya itu Apa nih A atau S ini Caranya ya Cara dibagi waktu Contohnya itu Coba jalankan Itu udah jalan Kecepatannya adalah Oh iya Oke Jadi 10 dibagi 5 Sama dengan gua ya Oke Oke silahkan ditutup Tantian yang lainnya Siapa tadi namanya Al-Hafiz ya Saya tulis nih Al-Hafiz Siapa lagi yang mau presentasi Tantian yang lainnya Apa Silahkan Izinannya Pak Iya Raju Tadi kan yang Pak Izinannya Pak Iya Raju Tadi kan Waktu Bapak Jalanin program Hasilnya di konsol itu Gaya bendanya Baru nilai Tapi kok di kita Nilai hasilnya dulu Baru Gaya benda Sama dengan Pak Itu gimana Kamu presentasi aja ya Biar kelihatan ya Jadi presentasi itu Programnya belum Belum sepornapol Yang penting Saya Yang lihat ITR kamu Labusaha gitu ya Jadi jadi bahan-bahasan gitu Nanti dibahas Berenang-berenang Apa masalahnya gitu ya Silahkan kamu Sudah Sudah haus kamu Firman Langsung share screen Firman Ini bener ya Iya Pak Kita bahas Warang-warang ya Apa masalah dari Firman ini Nah inilah Pak Oke Apa masalahnya Ini bisa enggak Gaya bendanya di atas Pak Di atas nilai hasilnya Oh Oke Kamu Masalah di Mengatur Opitnya ya Coba kamu Saya note kamu Ini Pak Belum nih Belum muncul Itu mas saya Dibikin double Dibikin Di aturkan angkir Windownya dimuncul Enggak loh ya Jangan dibikin full Window Bisa Nah kelihatan ini Saya note-nya Ini F-nya ini Taruh di depan Juga bisa nih Jadi kamu Nulis dulu Gaya bendanya Koma F Itu boleh Boleh kamu coba Kalau Oh iya F-nya itu Taruh di depannya Boleh Koma F Nah gitu Nah gitu Sekarang coba Jangan lagi Oke itu aja Pak Bisa ya Oke Sip Bagus Saya hitung kamu Presentasi juga Jadi Oke Ada lagi Silahkan balikkan ke saya Ada lagi yang mau presentasi Boleh Saya Pak Siapa namanya Yang Senzini dari kelas TS1A Senzini Oke Senzini Saya cari dulu Sen Senzini Oke TS1A TS1A ini Harus Ada yang muncul itu ya Hampir seru ya Kelasnya Oke silahkan Disharekan Screen kamu Tadi yang sebelum Firman ya Firman Firman itu TS apa Firman kamu TS apa tadi 1SP Pak 1SP Kalau Kalau Al Hafiz tadi TS apa ya TS1SP juga Pak TS1SP ya Oke Sekarang yang keempat Sekarang yang keempat Sensi ya Senzini Siapa nama kamu Kasih nama diri Iya Iya Oke Sensi ini TS1A ya TS1H Oke Silahkan Sensi ini Jalan gak kamu Oke ini programnya Nah Coba perhatikan ini Dia Coba kalau dijalankan Kayak apa Dijalkan Oke terus Coba ketikan Oke terus Ada yang salah Ada yang salah ini Nah ada masalah ya Nah coba Coba lihat lagi Itu sign note kamu Ini pelajaran penting nih Coba Buka lagi sign note kamu Atau kamu klik-klik sign note aja Bisa kali ini Nah ini Oke lihat Dia urutan programnya Perhatikan Urutan programnya Inputnya Taruh di paling Akhir itu ya S2 Baris 20 sama 21 Dia inputnya Nah Prosesnya malah di atasnya Nah Ini 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 contoh Program yang Algoritmenya tebalik Jadi Algoritma program itu Input dulu Di tengahnya proses Terakhirnya baru output Begitu kawannya Jangan sana Tidak Ini Saya gak bisa nyoret Begini ya Pak Ya Jadi harusnya Yang input itu Taruh di awal Di atas Di baris 14 lah Harusnya Yang input S Nah Iya Karena Algoritma Yang paling dasar Dari sebuah program itu Kan input dulu Jadi input dulu Input itu Ada datanya dulu Datanya itu siap dulu Iya kan Kalau kamu Bikin projek Harus ada datanya Ada materialnya dulu Kalau mau bikin bangunan Materialnya ada dulu Baru diproses Habis proses Baru Dikeluarkan hasilnya Ayo Tidak disimpan Oh iya Oke Jadi input dulu Datanya Input Kalau gak usah dikasih Satuan Kalau mau ngasih satuan Tidak usah Nanti error Dianggap kamu Nah si input data integer Dikasih text Nah error Terus ini aja Terus ini aja Gak apa-apa Jadi Nah datanya kan integer Jadi harus ngetik integer Ada yang salah Mas Nah apa nih Coba buka lagi Sendotnya Berarti Isi Isi Parabelnya Belum dicetak Coba buka lagi Sendotnya Nah Jadi di perintah display itu ya Perintah display itu Misalnya kamu mau mengeluarkan Kecepatannya Itu setelah Tanda petik 2 itu Di dalam kurung itu Kasih koma Setelah tanda petik Ujung Ujung Di ujung Jadi temennya di ujung Nah disitu Di ujung Di dalam kurung ya Koma V Kamu harus nyetak Isi variable V kan V ketikan gitu Ya Ketikan V Begini pak Ya gitu Besar kecilnya harus sama Dengan baris 17 Harus konsisten ya Yang baris 17 itu V besar atau V kecil V besar pak Nah ya sudah Berarti seperti itu Oke oke Sudah Terus begitu juga yang baris 19 20 itu Ya kan Oke oke Kalau jaraknya Berarti variable S kan Berarti koma S Nah gitu Sedangkan waktunya T Nah gitu Nah sudah Artinya cukup lah Oke Coba lagi Baru ada outputnya Nanti ya Oke Jadi pelajaran penting ya Bahwa Algoritma Dasar dari sebuah program Itu adalah input dulu Kemudian baru proses Proses rumusnya Terus baru output Output itu mencipta hasilnya Hasil dari prosesnya apa Itu adalah Algoritma dasar dari Hampir semua program Tentu bedanya Satu program dengan yang lainnya Atau Itu bergantung dari Kompleksitas masalahnya Di prosesnya Ada Ada masalah yang Rumusnya Sebaris Selesai Ada Masalah yang Rumusnya itu bisa Panjang Misalnya Oke Lihat di konsulnya Tungglai Tungglai